Sementara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memastikan penambangan atau galian tanah di kaki Gunung Santri, Bojonegara, Kabupaten Serang tidak berizin alias ilegal. Bahkan perusahaan galian tanah yang mendapat penolakan warga tersebut tidak diketahui. Penambangan tanah di kaki Gunung Santri, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten yang meresahkan warga setempat dipastikan tidak memiliki izin alias ilegal. Karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tak pernah menerima dokumen izin usaha penambangan atau IUP untuk tanah. Penambangan yang memiliki IUP di wilayah tersebut hanya penambangan batu milik PT. Waskita Beton yang berlokasi di Desa Cipining, Campedak atau berdekatan dengan Gunung Santri, Desa Bojonegara dengan luas 3 hektare. Inspektur penambangan SDM Banten, Harinur Diansah, menegaskan pihaknya segera turun tangan ke lapangan dan berkoordinasi dengan polisi Pamung Praja, bahkan kepolisian untuk menertibkannya. Ini penambangan tanah ini ada izin atau tidak, karena setahu kita untuk di daerah Sitri ya, daerah Bojonegara, khususnya di daerah Gunung Santri, memang setahu kita belum ada dikeluarkan IUP tanah. Hari juga menekankan pemerintah kabupaten setempat proaktif untuk mengawasi persoalan tersebut, meskipun kewenangan perizinannya ada di provinsi.